Pemirsa terkait pembatalan atau penundaan keberangkatan haji tahun 2021, Kementerian Agama Kabupaten Sumedang memperbolehkan calon jemaah haji tahun 2021 yang gagal perangkat, mengajukan permohonan pengembalian dana setoran pelunasan haji. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Jajang Apipudin menjelaskan, uang pelunasan jemaah haji tahun 2020 akan dikembalikan berdasarkan pengajuan calon jemaah haji. Dari kota calon jemaah haji Sumedang, sebanyak 860 orang yang siap berangkat, baru 857 orang yang sudah melunasi pendaftaran haji. Dari total tersebut, baru ada 4 orang yang mengajukan pengambilan kembali uang pelunasan untuk pembatalan keberangkatan haji. Jajang Apipudin menegaskan, pengambilan atau penarikan uang pelunasan haji untuk pembatalan keberangkatan haji ada konsekuensinya, yakni apabila akan daftar kembali, maka kembali ke pendaftaran awal. Sesuai dengan KMA nomor 660, sudah jelas bahwa jumlah haji seluruh Indonesia itu keberangkatannya dibatalkan. Nah terkait Sumedang, tentunya kami mengikuti kebijakan yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri, terutama terkait pembatalan. Kita tahu bahwa kuota Jemaah Haji Kabupaten Sumedang itu 860. Jajang pun menambahkan, meski pemberangkatan tahun ini dibatalkan, namun antusias masyarakat tetap tinggi dan terus meningkat untuk mendaftarkan diri dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Diki Guntara, Bandung TV